Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Semoga teman-teman sehat selalu Dimanapun teman-teman berada Welcome back to my youtube channel Riana Putri Negraho Official Di videoku kali ini Aku akan unboxing Sepeda Bebeho Bebeho 7 in 1 Kita buka Teman-teman Nanti aku bakalan Kasih linknya Aku beli di mana Dari aku lagi Mandolin papahnya Jadi ini dia Paket yang ada di dalam kardusnya itu Teman-teman Dan ada manual booknya juga Jadi Kita lanjut aja Ke cara pemasangannya Ini tinggal diangkat Coba papa ngomong sayang Diputar ini Putar Oke Dan tinggal dilebarin Bapak kurang keceng sayangku Dilebarin Terus jadi tinggal di kunci Sampai bunyi ketik Oke Sekarang kita pasang Ini Belum bisa jalan Jadi kita Sampai sini aja Dipasang ke Pasang ke sini nih Jadi ini ada tombolnya Tombolnya nih Ini nya di Tekan dulu ke atas Baru dimasukin Ke atas Baru dimasukin gitu ya Yang sebelahnya juga sama ya teman-teman Tinggal Ditekan Oke Oke Aduh Maaf ya teman-teman Kalau videonya goyang-goyang Soalnya Irisnya lagi Dijendong Ini buat Pengamannya ya Buat pengamannya Klopin aja nih Ini klopin kemana ya Ini ada Kayak semacam Clip and clop Oh iya Ini Tinggal di klopin aja Teman-teman Ini juga sama Duh deh Oke Oke Udah deh Udah deh Selanjutnya Ini buat Pegangannya ya pak Pendorong Ini ada Ini ada Tombolnya teman-teman Seperti ini Tinggal di klik Ini juga bisa di adjust Di apa yang di adjust Di adjust Di panjang Oh di adjust Oh iya Sudah Untuk tonopinya Bisa dipakai atau tidak ya pak Sesuai Sesuai Oke Alhamdulillah Biar hamuk Allah Biar hamuk Allah Maaf ya Agak goyang-goyang Teman-teman Ini Ini ada Bombol Ininya tinggal di tepung Oh iya Aduh sayang Sebentar ya Sebentar Sebentar adek Udah deh Jadi Jadi teman-teman Kalau misalkan Anaknya Udah Sampai Karena iris itu Usianya baru 15 bulan Jadi belum sampai Masih Didorong-dorong Kalau teman-teman Misalkan Anak-anaknya Udah Agak gede Udah bisa Sepedahan Ini bisa Dipindahkan Ke depan Seperti ini Caranya teman-teman Oh iya Tombolnya ditekan Teman-teman Baru ditarik Nah kita pindahin Kalau misalkan Teman Eh temen Kalau misalkan Anaknya Mau sepedahan Seperti ini Oh iya Nah seperti itu Teman-teman Jadi ini ada dua mode Ini mode satu Ini mode satu Ini padanya Begitu Nah yang pilihan Kedua itu Tuas ini Sejajar Sama ketanda panahnya Oh iya Cara pemasangannya Kayak tadi Masanya sama Tinggal Ini Ini kan Tanda panah Sejajar Tekan Langsung Masuk Oh gitu Iya Seperti itu Teman-teman Nah ini Tanda panahnya Tanda panahnya Bisa menghadap ke atas Sebeda ini juga bisa menghadap ke belakang Teman-teman Jadi caranya itu Tinggal ditekan Tombolnya yang dibagian bawah Ke bawah Lalu diputar Seperti ini jadi teman-teman dulu kita ke sini lagi nah jadi sampai ada bunyi artinya itu sudah mengunci jadi dia koko gak bisa di putar lagi nah jadi bisa menghadap ke arah kita jadi mudah dibawa kemana-mana bisa dibawa di motor di mobil jadi gampang banget nih teman-teman buat teman-teman yang suka traveling kalau misalkan gendong anak lama berjam-jam jadi sepeda ini memudahkan orang tua untuk membawa anaknya ini juga ada seatbeltnya teman-teman jadi sangat aman banget untuk buah hati kita untuk kekurangannya menurut aku bantalannya itu kurang tebal atau kurang pu jadi agak tipis banget nih teman-teman nah ini bantalannya seperti ini mungkin semoga nanti produk ini bisa mengeluarkan lebih baik lagi ya untuk bantalannya agar buah hati kita tetap nyaman kalau dibawa traveling ini juga bannya bukan plastik lalu disini ada remnya cuma di sebelah kanan aja remnya teman-teman jadi misalkan biar gak gerak-gerak itu tinggal dikrem deh seperti ini untuk berat sepedanya itu sekitar 6,9 kg kita digunakan omong-omongnya 10 bulan sampai dengan 6 tahun dengan berat badan maksimal 30 kg teman-teman nanti aku bakal cobain ke airis jalan-jalan di depan penelan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe Assalamualaikum sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax